Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, mau menanyakan tentang kata yang disembunyikan. Pernah membaca atau mendengar ada yang menyampaikan bahwa yang dimaksud, yang disembunyikan di sini, kalau tadi kan penjelasan Ustaz jelas, itu adalah Rasulullah tahu bahwa endingnya itu Zaid dan Zainab akan dipisahkan. Tapi ada rasa tidak enak Rasulullah untuk kemudian meminta Zaid untuk menceraikan dan menunda. Karena itu faktornya kan dirinya. Nggak enak banget nikahin bekas mantan anak angkat. Seperti itu. Jadi ada yang menyampaikan seperti itu. Jadi yang disembunyikan itu adalah perasaan Rasulullah untuk menyampaikan kepada Zaid. Dan ini menjadi teguran. Apa benar seperti itu Ustaz? Ya, itu benar juga. Dan apa yang disampaikan Ibu, masih terkait dengan proses tashri ini. Ini kan endingnya adalah Allah ingin meletakkan sebuah syariat, sebuah aturan pernikahan yang tadinya aib, agar menjadi diyakini sebagai sesuatu yang halal. Yang disampaikan itu pada akhirnya juga terkait dengan tashri ini. Dan itu bisa diterima karena juga tidak mencederai kemuliaan Rasulullah S.A.W. Beda dengan apa yang dipahami orang-orang liberal. Ternyata dia juga punya hati. Ya, rapura saja. Tahan dulu, tahan dulu. Padahal sudah naksir duluan. Itu kan mencederai. Tapi yang disampaikan Ibu, itu tidak ada unsur mencederai kemuliaan Rasulullah S.A.W. Baik, Allah. Baik, jasak Allah khair atas penjelasannya Ustaz. Untuk penanyaan selanjutnya, silakan Ufti. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada, saya bacakan yang ada di kolom chatnya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Anda kalau doa, kita minta yang lebih baik agamanya dari kita? Apakah bisa? Ya, bisa saja. Karena Al-Quran mengatakan, apabila hambaku itu memintaku apa saja. Namun penting, sebelum seseorang minta sesuatu yang versi dirinya, atau bahasa versi dirinya, tidaklah juga harus mengutamakan versi Rasulullah. Karena versi Rasulullah dalam hal ini, tentu lebih memiliki makna yang lebih luas dan dalam. Versi Rasulullah kan berarti, wa aslih li dunya yallati fiha ma'asyi. Ya Allah, solehkan kehidupan dunia saya, di mana saya tempat hidup. doa ini adalah memiliki makna yang luas dan dalam. Salah satu dunia yaya itu juga ke rumah tambahan. Kalau Ahmad ibn Hanbal, dunia yaya itu adalah kehidupan berpolitik. Artinya ya Allah hadirkan pemimpin yang soleh. Karena agar aku hidup di dunia ini enak. Sebagian yang lain, dunia yaya itu harta. Ya Allah solehkan kehidupan dunia saya, terkait dengan harta saya. Tentu di dalamnya juga masuk pasangan. Tentu di dalamnya juga masuk misalnya lingkungan, tempat tinggalnya apa saja. Tapi kalau doanya versi kita, walaupun itu boleh ya, ya Allah berikan saya pasangan yang baik, yang soleh dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan harta, bagaimana dengan kehidupan berpolitik, dan lain sebagainya. Terlalu rinci kalau satu-satu menyebut, maka da'a Rasulullah terkenal dengan jawami'ul kalim. Singkat tapi padat. Singkat tapi mencakup semua makna. Atau Rabbana atina fid dunia hasanah. Itu jami'ul kalimnya. Setelah itu baru versi kita. Rabbana atina fid dunia hasanah. Baru kemudian mengatakan, Ya Allah takdirkan jodohku yang soleh, yang macam-macam. Setelah kita minta kepada Allah yang sifatnya umum. Kemudian istilahnya, dari fid dunia hasanah itu, Ya Allah yang saya garis bawahi, ini masalah jodoh misalnya. Atau masalah harta. Atau masalah politik. Apa saja. Bisa saja fid dunia hasanah itu di garis bawahi. Artinya kurang pas kalau minta doa itu. Tapi doa dari Allah dan Rasulnya tidak dibaca. tidak dibaca ataupun tidak diniatkan. Ketika minta fid dunia hasanah aslih li dunia yallati viha ma'asyi. Sebetulnya sudah masuk di situ. Tapi kita spesialkan dari semuanya itu. Ini ya Allah tolong dibantu hambamu ini. Baik. Allahu'alam. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ukti nida itu masih berhubungan ya Ustaz ya. Ini pertanyaan ukti nida ul-hasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Berarti jodoh itu termasuk ketentuan dan takdir Allah. Ya Ustaz. Bagaimana bila ada beberapa laki-laki yang ingin meminang seorang wanita. Bagaimana kita bisa tahu mana yang sesuai dengan keinginan Allah. Jazakallah khair. Betul Ustaz. Dan seperti yang tadi dikatakan ya. Bagaimana supaya kita tahu? Ya nggak mungkin tahu. Karena memang ciri khas takdir itu rahasia. Seri khas takdir itu adalah yang goib. Jadi makanya kalau dalam bahasan-bahasan saya kerumah tanggaan, maka sering saya katakan ya. Tidak setiap jodoh yang kemudian tidak sesuai dengan harapan kita itu adalah sebuah takdir jelek. Seperti itu pemahamannya. Jadi kita nggak bisa serta-merta mengatakan oh Fulan nggak harmonis. Wah dia itu salah pilih. Oh si Fulan cerai. Gimana sih dia kok? Itu nggak bisa seperti itu. Karena boleh jadi dibalik takdir yang sebutlah dalam tanda kutip negatif justru dari situ. Dari situ akan ada hikmah lain yang lebih baik. Contohnya seperti ini. Zaid Ibn Harithah akhirnya cerai. Kelihatannya jelek. Gimana sih kok cerai? Gimana sih nggak usah pertahankan rumah tangga? Tapi pada akhirnya untuk sebuah hikmah, tashri atau penetapan syariat yang baru. Jadi dalam harith yang lain juga dengan dikatakan begitu. Jangan langkau merendahkan, mencelak segala sesuatu yang katakan menyedihkan atau terasa aib yang didirita oleh orang lain. Misalnya lihat si Fulan sakit. Gimana sih kok sakit itu memang nggak olahraga ya? Si Fulan misalnya riskinya terbatas, males kalau dia itu kerjanya. Apa aja ya? Itu tidak boleh. Tidak sesuai dengan akhlak. Bahkan Mas'ud juga mengatakan tidak mustahil istilahnya apa itu? Syamatah ya. Kayak nyukurin orang itu ya. Yang seharusnya saudaranya didoakan. Itu si Fulanak masa berbuat ini, berbuat itu maksudnya negatif. Komentar yang benar Allah ma'ufir li walahu. Yang benar adalah Semoga Allah mengampuni diriku dan dirinya. Na'udzubillah kadang gimana sih? Katanya udah tarbiya kok begitu? Katanya apal Quran kok begitu? Na'udzubillah berarti itu mirip seperti oh berarti kamu paling soleh ya? Kamu paling solehah ya? Kalau dia nggak soleh. Memang kalau kamu lebih soleh dari dia itu karena kamu yang hebat. berarti dia jahat. Nggak juga kan. Kalau kamu ternyata terasa lebih soleh dari dia karena pertolongan Allah juga. Bukan karena kamu yang hebat. Maka yang baik adalah dikembalikan lagi kepada Allah. Allah ma'ufir lahu wa la. Allah ma'ufir li walahu. Sifulan sakit-sakit. Semoga Allah sehatkan saya dan sifulan itu. Jangan malah dikritisi. Kok bisa sih? Memang dia nggak prokes ya? Memang dia ini ya? Dan lain sebagainya. Saya doang hebat. Punya imun lebih kuat. Begitu juga terhadap saudara-saudara kita yang rumah tangganya tidak menyenangkan. Jangan dikesankan dengan kesan yang tidak baik. Apa nggak selektif itu dulu ya? Milihnya ya. Sehingga kesannya wah saya kok takdirnya jelek. Takdir Allah itu insya Allah nggak ada yang jelek selama kitanya sudah berusaha mengantarkannya kepada takdir yang baik. Karena Allah katakan misalnya agar takdir jodohnya bagus Allah katakan tidaklah kamu mensolehkan diri atau mensolehahkan diri. Saya sudah mensolehkan suruh sholat-sholat suruh tikir-tikir suruh kuasa-kuasa suruh tilawah-tilawah suruh menghafal-menghafal kok ternyata takdirnya begini. Maka insya Allah dibalik katakan takdir pasangannya tidak menyenangkan padahal dia sudah berada dalam sebutlah dalam usaha-usaha ikhtiar yang membuat takdir baik maka tetap harus difahami insya Allah ya itu menuju takdir yang baik. seperti itu hasilnya ya jadi tidak boleh dipahami segala yang tidak sesuai dengan selera saya itu berarti takdir tidak baik walaupun manusia kepinginnya sesuai dengan selera saya karena keinginan kepinginnya sesuai dengan selera ya tidak ada lain kecuali minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi memang tidak bisa pakai tanda-tanda itu tidak bisa oh nampaknya ini jodoh saya takdir takdir jodoh saya yang baik apa tanda-tandanya semalam saya bermimpi didatangi kupu-kupu misalnya tidak bisa begitu itu ngarang sendiri atau nampaknya takdir saya ini jodoh saya ini baik apa tanda-tandanya kemarin saya diajak rehlak ke taman bunga Cibodas misalnya insya Allah baik bisa seperti itu ada pun bertafa'ul boleh beroptimis boleh tapi yang paling penting untuk minta takdir yang baik itu doa dan beramal soleh doa dan beramal soleh kalau sudah doa luar biasa amal soleh luar biasa masih takdirnya gak sesuai dengan selera yakinlah dibalik itu insya Allah membawa kebaikan jadikan doa dan amal soleh itu sebagai motivasi bersabar ketika takdirnya kurang bagus kadang ada yang ngeluh ustad jangan-jangan saya ini salah pilih saya menyesal ini ini dan seterusnya saya tanya dulu kamu sudah baca doa istiqoro belum sudah ustad bahkan berkali-kali insya Allah kamu harus yakin kalau sudah baca doa istiqoro apapun yang terjadi itulah yang terbaik kan doa istiqoro mengatakan begini ya Allah jika jodohku ini baik maka takdirkanlah jika ini yang gak baik bagi din dan akhirat saya maka batalkanlah nah sekarang sudah jadi sudah ditakdirkan berarti kamu harus yakin sesuai dengan doamu kalau ditakdirkan apapun yang terjadi kamu harus sendudan kepada Allah doanya begitu doa istiqoro begitu jadi peganglah kuat-kuat doa yang disampaikan apalagi Allah sudah mengatakan tidak ada doa yang ditolak oleh Allah selama sudah disampaikan dengan cara-cara yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pegang teguh doa itu insya Allah saya gak salah gak salah pilih ini insya Allah ini bukan takdir yang jelek bahkan sebaliknya insya Allah di balik ini akan ada kebaikan bukankah para ulama sering mengatakan bukankah untuk bisa menjadi seorang Nabi Yusuf harus mengalami takdir-takdir yang pahit dahulu benci saudaranya dicembelungkan sumur dijadikan budak dijual-belikan sedikit enak di istana di fitnah fitnah masuk penjara sekian tahun di fitnah di sini akhirnya endingnya apa jadi Nabi jadi orang soleh jadi Raja saudara-saudaranya dulu yang jahat pada minta maaf dan seterusnya coba kalau yang di alami Nabi Yusuf itu cuma satu saja misalnya cembelungan sumur saja sudah selesai cembelungan sumur sudah langsung jadi orang jadi beres semua hidupnya mungkin tidak akan sebesar itu karena itu harus diyakini kata orang-orang soleh dalam maka maka berarti balasannya juga besar sama seperti orang mancing kalau mancingnya cuma dengan ikan teri dapatnya ikan-ikan sejari atau setangan lengan tapi kalau mancingnya ikan segede lengan dapatnya bisa lebih bergede juga baik insyaallah cukup sampai disini langsung saya tutup doa mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang lain bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma sallallahu sallam ala sayyidina muhammad wa ala 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 sayyidina muhammad allahumma ufir lana wa liwalidina wa rahamahum kuma rubbawuna sigara allahumma aslih lana dunyana allatih fiha allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allatih fiha maha shuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha maha duna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mawta rahatan lana min kulli syar rabbana la tuzikulubana ba'da idh hadaytana wa abalana min ladunka rahmah innaka antal wahab wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa sallam wa 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 aikum wa 刃 Selamat menikmati